Pemirsa Anda menonton top stories primetime berita 1 TV, saya Kevin Egan. Kuasa hukum tersangka kasus gratifikasi Patris Rio Capella membenarkan bahwa kliennya menerima uang senilai 200 juta rupiah. Namun salah seorang kuasa hukum, Magdir Ismail, membantah jika uang tersebut berasal dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho ataupun istrinya Evi Susanti. Polisi masih terus melidiki pelaku pembunuhan ibu dan anak di Cakung, Jakarta Timur. Guna memastikan pelaku pembunuhan, tim Polda Metro Jaya telah membawa seorang pria yang terduga sebagai pelaku berinisial hak ke TKP untuk menjalani prarekonstruksi. Pria tersebut tidak lain tetangga yang tinggal di belakang rumah korban. Meski sempat dinyatakan kondusif dari kebakaran lahan, hari ini Provinsi Riau kembali tertutup kabut asap. Kondisi ini membuat jarak pandang di kota Pekanbaru hanya sejauh 500 meter. Dialog Prime Time Talk hari ini bertajuk, melalui parpol mereka korupsi. Berita 1 News Channel lepas hasikan lewat live streaming di Berita 1.TV dan First Media Go.